Lagi, lagi, lagi Mungkin sedikit dong Tanggap tentang kedekatan dengan Torik Seperti apa tuh Kan banyak nih Mungkin netizen menjodoh-jodohkan Mungkin tanggapannya seperti apa Aku sama Torik Temenan baik kita sahabatan Karena Torik ini orangnya kan seru banget Jadi kalau diajak lain gitu Diajak jalan-jalan dia tuh seru banget Lucu, ngocak orangnya Kan banyak banget yang jodohin Sebenarnya aku tuh gimana ya Aku tuh gak bisa ngontrol Apa omongan netizen kayak gimana Aku gak bisa ngontrol Jangan dong ngomong kayak gini Sebenarnya mereka punya hak untuk bersuara kan Jadi aku sih biarin aja Yang penting aku senang Kalau asalkan mereka masih support aku Masih sayang sama aku Tapi mungkin Apa yang kesan dari aku sih Aku kurang suka Karena dengan munculnya jodoh-jodoh ini Jadi banyak yang Mungkin ada yang gak setuju sama opini ini Ada yang gak setuju sama opini ini Tapi dalam faktanya itu Aku ya baik-baik aja sama semuanya Aku temenan baik sama semuanya Tapi karena adanya udah jodoh-jodohan Jadi ada punggung-punggung gitu Mendingan jangan bikin itu Mendingan bersatu aja Mendingan support Apa yang aku punya Karya-karya aku aja Berarti sama Torik Cuma temenan aja berarti ya? Iya Tapi moment itu bikin ganggu juga ya? Dibilang ganggu sih sebenernya Gimana ya aku kurang gimana gitu sih Tapi kalau misalkan cuma satu dua sih masih gak apa-apa Cuma kalau udah banyak-banyak gitu aku mulai agak-agak aja sih Tapi sampai saat ini berpikir sih untuk punya pasangan gitu? Kalau sekarang sih aku belum ah jangan dulu Soalnya masih banyak banget kayak impian aku Soalnya cita-cita yang belum masih aku mau kejar Kayak aku juga Aku pengen bikin karya-karya lebih banyak lagi Jadi hidup pencintaan atau apapun itu Mungkin nanti dulu sih Kalau belum waktunya untuk aku Tapi orang tua sendiri Orang tua sendiri mungkin buru-buru apa gak gitu mintanya? Gak sih sebenernya support aku Jadi kapanpun aku siap Kapanpun aku pengen Ya itu nanti Nanti aja juga gak apa-apa gitu Nanti aja support apapun yang aku pengen Pernyataan sekarang aku lagi promo single aku yang ketiga Single aku duet sama Syahrapi Jadi sebenernya ini lagunya Syahrapi Tapi karena dia emang suka bikin versi lain dari lagunya Dan sekarang kali ini dia ngajakin aku ke kolaturasi Dan sebenernya ya kita tercipta deh duet ini Sebagai single ketiga aku juga Mungkin bercerita tentang apa sih? Nah ceritanya ini tentang kayak Kayak seorang yang ada di sebuah hubungan Dan dia merasa insecure tentang hal itu Dan di lagu ini kayak Mengajak orang untuk jangan insecure lagi Relate gak sih sama kamu cerita lirik-liriknya? Relate banget apalagi aku itu sebenernya sering insecure Tapi bukan dalam hubungan aja Tapi generally kayak soal penampilan Soal budikan gitu Aku kadang-kadang suka insecure Tapi aku selalu pengen menjadi contoh Untuk biar gak insecure lagi Nah di lagu ini aku pengen nyampe gitu Tapi insecure-nya seolah-olah lagi sih Selain penampilan tadi Terus kenapa harus insecure gitu? Sebenernya kita tuh gak boleh insecure Karena harus bersyukur tentang apa yang kita punya Tapi sebenernya kalau tentang penampilan itu Waktu dulu sih Waktu dulu sebelum aku ke dunia entertain Aku insecure banget orangnya Jadi beradaptasi ke dunia entertain yang harus Kita harus tampil terus Nah itu lumayan susah awal-awalnya Tapi sama-lama aku ya Selalu apa ya Bersyukur tentang apa yang aku punya Terus ya Belajar mencintai diri sendiri Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton